Ya, sangat senang melihat setiaan Bapak-Ibu kembali disini, karena mereka setia kepada firman Tuhan, dan kita bisa melihat kuah-kuah biasa. Ya, saya juga melihat waktu itu muda dalam Tuhan, tapi sekarang sudah bertubuh dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan juga tersetiaannya. Amen. Amen. Why are these seats empty here? Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Kenapa, katanya, 8 kursi di depan itu kosong? But you know, this side is full. Maybe you spit. When he breaches, he spits. Ya. Just stay back a bit, my hand. Amen. I'm going to share with you some things that I shared last time. Ya, saya akan bagikan sesuatu yang juga saya bagikan sebelumnya, waktu saya di sini. Dan juga hal-hal yang baru. Ada tiga alasan, kenapa saya akan bagikan hal yang sama dengan yang sebelumnya. Ya, karena hampir setengah yang ada di sini, tidak ada waktu saya membagikan firman ini. Ya, karena setiap ada pekotbah memberitakan firman Tuhan, kadang kita ada yang miss di situ. Kita tidak bisa dapatkan semuanya. Dan yang ketiga, kita perlu untuk diingatkan sebagai. Kita harus selalu diingatkan kembali akan kebenaran. Dan saya akan bagikan kepada saudara. Yaitu mengenai identitas. The most important question that you can ask is who am I? Ya. Like the movie. Ya. Sure are you. Jadi saudara, pertanyaan yang penting yang perlu kita tanyakan adalah siapa saya? A man was found on a beach in Hawaii and he was unconscious. Dan ada seorang laki-laki tak sadar, ditemukan tak sadar di pantai di Hawaii. Dan waktu dia sadar, dia menderita amnesia atau lupa ingatan. Ya, dia lupa akan apa yang sudah terjadi. Dia tidak tahu siapa dirinya. Dia tidak tahu apakah dia sudah menikah atau punya keluarga. Ya, menikah jangan kena penyakit. Jadi, dia bisa bersama dengan mereka. Dia tidak tahu di mana rumahnya, sehingga dia bisa pulang ke rumahnya. Atau apakah dia masih punya pekerjaan atau dari mana asal dia. Jadi, sehingga dia bisa kembali kerja di sana. Kalau kita tidak kenal siapa diri kita. Saudara tidak bisa menjadi orang tersebut. Apakah saudara tahu siapa dirimu? Saya ingin saudara ingat-ingat atau pegang pertanyaan itu. Ya, jadi sayang sekali banyak orang Kristen mengambil identitas mereka dari dunia. Contohnya. Ya, jadi banyak orang merasa bahwa identitasnya tergantung kepada apa yang dia sudah capai. Jadi, pekerjaan mereka itu menjadi dasar identitas mereka. Masalahnya adalah supaya saudara merasa tetap nyaman, saudara harus terus mencapai sesuatu. Ya, saudara hanya sebaik atau sebagus dari pencapaian yang terakhir. Baru-baru ini ada, apa namanya, di Australia terbuka, tenis. Jadi, kita ada Roger Federer. Ya, Roger Federer. Ya, Roger Federer. Jokovic. Ya, Jokovic. Serena Williams. Serena Williams. All the big players. Ya, kalau tidak tahu, aminkan saja. Just imagine, we have them here. Ya, bayangkan kalau mereka ada di sini. Dan saya bilang kepada si Pak Jokovic itu. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Ya, dia akan tersinggung. Eh, kau gak kenal siapa saya? Saya adalah pemain terbaik tenis di dunia. Ya, dan kemudian saya tanya, siapa kamu waktu kau tidak bermain tenis? Ya, siapa kau waktu kau berhenti bermain tenis? Ya, piala-piala yang kau punya itu menunjukkan siapa dirimu yang sebelumnya. Atau apa yang sudah kau lakukan. Tapi siapa engkau yang sekenal? Atau orang yang merasa bahwa identitas mereka, yaitu tergantung kepada persetujuan orang lain. Ya, semua kita di Facebook, kan? Ya, semua kita di Facebook, kan? Dari wajah-wajahnya wajah Facebook. Ya, dan siapa yang lemahkan sama Bapak ini di Facebook. Who Facebook has joined together like a man with a son. Ya, kenapa lah ini Bapak ini bilang? Karena lawangan mereka beda dengan lawangan kita. Jadi katanya Facebook ini tidak bisa memisahkan kita. Ya, contohnya selfie. Masalah di Indonesia adalah bukan kebenaran menurut dirinya sendiri. Jadi saudara suka foto diri saudara sendiri. Dan saudara taruh di Facebook. Dan apa yang saudara lakukan? You check to see how many lights. Saudara boleh cari siapa yang lain? Yang tak melarik. Hati-hati. If you don't get many lights, you are unhappy. Kalau yang lainnya gak banyak, saudara mulai gak senang. Ini temanku hanya teman aja. Masa itu aja gak yang lain? I put this on 2 hours ago. Ya, saya taruh di Facebook ribu jam yang lalu. Mengapa di Bali Bapak aja? Hanya ada 5 lights. Hanya ada 5 saja yang suka. In fact, 3 of them are funny faces. A smiley emoji. Ya, ada yang tanya 3. Bukan hanya like. Hanya senyum-senyum smiley. Itu yang tau kan? Bukan smelly. Kalau smelly kan bau. Smiley itu yang tersenyum wajar. We want more people to approve us. Kita pengen orang lain mengakui kita. Masalahnya adalah. Kalau saudara butuh pengakuan dari orang lain. Ya, mereka tau bahwa ada sesuatu yang kalian butuhkan. Dan kalau mereka tau apa yang kalian butuhkan. Mereka punya kuasa untuk mengontrol saudara. Amen. Ya, sehingga banyak orang yang tak bahagia. Kita ada di sini. Di sana itu. Di sana itu. Di sini semuanya bahagia semuanya. Bahagia semuanya. Ada juga yang identitas mereka tergantung kepada penampilan mereka. Ya, itu makanya pakaian itu menjadi bisnis jutaan dolar. Ya, akan ada buku bagaimana caranya berpakaian. Dress to impress. Ya, pakaian untuk membuat tertarik. Atau menarik. Dan bagi mereka yang ada dalam bisnis. Dress for success. Ya, pakaian untuk kesuksesan. Bapak ini nulis buku. Dress to bless. Dress to bless. Dress to bless. Pakaian untuk memberkati adanya. Ya, banyak orang ingin membuat penampilan baik sehingga orang menyukai mereka. Nah, sehingga mereka khawatir mengenai baju mereka, yang cewek. semua saudara jadi khawatir kita karena penampilan kita tapi saudara tahu penampilan kita itu berubah 10 tahun yang lalu sama sekarang berubah rambutnya mulai berubah warna kayak bapak ini saya di bayi putin bapak ini jadinya actually it doesn't pull up it doesn't pull up it grows in, it comes out the nose and the beard ya ya, bukan berkurang katanya karena dilawakan bapak ini rambutnya itu ke bawah muncul di kelinga sama di kuping sama ya sama ya gak ada yang tidur dan ada juga identitas mereka tergantung kepada perbuatan mereka kebiasaan mereka jadi bahkan psikologi melabelkan setiap orang dengan label psiko contohnya kita gak bilang oh dia punya masalah dengan minum-minuman kita bilang dia memang tergantung kepada orang-orang kita kasih label itu dan mungkin kita merasa itulah diri kita dan karena kita merasa itulah label kita kita berpindah sesuai dengan label itu we don't say this young lady has a problem with eating and eating disorder oke, kita bilang oh wanita ini tidak punya masalah dengan makanan dia selalu pengen makan saja kita bilang dia adalah anorexik apa namanya anorexik itu ya, jadi kita taruh status kita kepada mereka dan itu menjadi identitas mereka ya, kita gak bilang bahwa orang ini itu diperlakukan tidak baik waktu dia masih muda tapi kita bilang dia adalah orang yang sudah di, apa namanya diperlakukan tidak baik ya, jadi kita memberikan identitas itu kepada mereka ya, jadi kita mencoba untuk apa namanya mencari, jadi diri kita dengan berbagai cara dengan pencapaian pengakuan dari orang lain penampilan kita dan juga kebiasaan kita tapi menurutnya saudara siapakah diri saudara sebagai orang Kristen kita tidak menerima identitas kita dari hal-hal yang disebutkan tadi jadi identitas kita ya, tergantung kepada orang dimana kita diidentifikasikan Tuhan melihat seluruh umat manusia ada dua manusia apakah saudara dikenali dari orang ini atau dari yang lain atau dari yang lain siapa mereka itu yang satu adalah Adam dan yang satu lagi adalah Yesus itulah cara Tuhan melihat seluruh umat manusia bukan berdasarkan penampilan kebiasaan mereka tapi berdasarkan dari mana yang mereka kadang kita bilang bahwa kita adalah diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa ya, di satu pihak itu benar tapi di pihak yang lain itu tidak terlalu benar kita lihat kejadian pasal 5 ayat 1 ya, kejadian 5 ayat 1 oke, dikatakan inilah daftar keturunan awal Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah dibuatnya lah dia menurut rupa jadi waktu Tuhan menciptakan manusia atau Adam itu dia diciptakan sesuai dengan rupa apa artinya? artinya hanya manusia yang punya tubuh, jiwa, dan roh amin? amin? plant life has body ya, tanaman punya tubuh this is who? no, 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 no these are the people who are ya, tanaman punya tubuh animals have body and soul punya tubuh dan jiwa amin? tapi kita punya tubuh jiwa dan roh Tuhan memberikan kepada kita roh manusia itu sehingga dia bisa masuk dan tinggal bersama-sama dengan kita dan memanifestasikan hidupnya lewat kita jadi waktu dunia melihat manusia mereka melihat kemuliaan Allah amin? 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 karena manusia waktu itu adalah gambaran dari rupa tapi setelah Adam jatuh ke dalam dosa dan sesuatu yang besar terjadi waktu itu ya, Tuhan meninggalkan rohnya oke, dan jiwanya itu ada dalam kegelapan dan Adam secara rohani itu mati dia tidak lagi punya gambaran Allah tapi gambaran dia sendiri artinya Tuhan meninggalkan dia yaitu gambaran dosa dan Alkitab katakan daging ya, itu artinya manusia tanpa Tuhan disebut daging amin? amin? kejadian 5 ayat yang ketiga setelah Adam hidup 130 tahun ia memperanakan seorang laki-laki menurut apa? rupa dan gambarnya siapa? Adam, bukan Tuhan lalu memberi nama Seth kepadanya amin? amin? jadi Adam melahirkan anak dalam rupa atau sesuai dengan gambarnya Adam bukan rupa Tuhan ya, setiap orang dilahirkan dalam gambar dan rupa Adam sehingga kita tidak perlu diajarkan mencuri itulah disebut daging dosa amin? kita dilahirkan secara rohani itu mati tapi kemudian kita mendengarkan injil kita dengar bahwa Yesus mati bagi dosa kita dan kita percaya kepada Yesus dan apa yang terjadi? dia tinggal bersama-sama dengan kita kembali dan kita dilahirkan baru kembali dilahirkan dari atas kita tidak lagi gambaran anak tapi kita menjadi gambar sesuai dengan gambar dan rupa amin? amin? the bible puts it this way ya, kita berkata seperti ini itu caranya kita sampai kepada Kristus kita dibaptiskan di dalam diri amin? amin? the word baptized it's a word that was used when a garment was being dyed in another color you understand? garment like this shirt or something yeah another color jadi dibaptiskan itu artinya sama seperti pakaian itu ditergelamkan untuk ganti warna dengan warna yang baru you see the shirt here? oke, lihat baju saya ini jangan baju bapak ini ini adalah baju yang membingungkan katanya it's why he's gonna cast his little ya, ada kuni tapi ada bilang aja bagus, kenal sih minungkan non apa-lihat dan kalau contohnya ada ember disitu dan warna biru disitu Saya ambil baju ini dan saya baptiskan dalam warna biru itu, cairan biru Ya, betul-betul tertutupi semua Apakah bajunya itu ada di dalam cairan biru itu atau cairan itu ada di dalam bajunya? Apakah engkau di dalam kristus atau kristus jauh engkau? Dua-duanya Engkau tidak lagi keturunan adab, saudara sekarang di dalam kristus Bapak itu tertutupi semua Sama seperti dia di bumi ini, begitu juga kita Apakah kristus di dalam dosa? Kita juga Saudara sudah bergabung bersatu bersama-sama kristus Saudara satu roh bersama dengan dia Saudara adalah kebenaran dari Tuhan oleh karena kristus Ya, itu makanya salah satu pernyataan yang paling sering ada dikatakan bahwa kita ada di dalam kristus Amen Kita tanya pertanyaan di awal tadi, siapakah kita? Saudara di dalam kristus sekarang Amen Saudara ada di dalam kristus Jadi sangat penting saudara mengenal diri saudara untuk hal ini, untuk satu alasan ini Bukan apa yang saudara kerjakan yang menentukan identitas saudara Tapi mengetahui identitas saudara itu akan menentukan apa yang saudara kerjakan Amen Amen Kalau saudara yakin contoh saudara anak presiden, saudara gak akan mungkin kejalan menjadi pemis Karena saudara tahu saudara anak ini presiden Amen Ingat, mengenai seorang yang ditemukan di pantai? Ya, dia gak bisa menjadi siapa seperti dirinya karena dia lupa siapa dirinya Jadi banyak orang Kristen bergumul dalam hidupnya karena masalah identitas Saya pikir saya pernah ceritakan ini sebelumnya Ada seorang seperti, apa namanya, gelandangan Dan dia berjalan di jalan Dan dia duduk di seber dekat seorang pelukis Dan pelukis ini memperhatikan gelandangan ini Dan pelukis ini mulai menggambar gelandangan ini Tapi, dia seharusnya menggambar orang yang tertekan atau stres Tapi, dia menggambar gelandangan ini dengan wajah penuh pengharapan Tujuan Ya, tujuan Dan setelah dia selesai melukis, dia panggil gelandangannya Dan dia menunjukkan lukisan ini Dan dia bilang, ini adalah gambar dari kamu Dan gelandangan ini lihat wajahnya ini Lama sekali Dan semakin selama dia lihat Kemudian wajahnya jadi berubah sesuai dengan apa yang dilukis oleh pelukis ini Dan dia bilang, ini saya Saya akan pergi dan menjadi orang yang seperti Bapak Bukis Amen Dan inilah yang Rasul Paulus lakukan di dalam surat-suratnya Dia menggambarkan suatu gambar mengenai siapa kita di dalam Kristus Amen Saudara duduk bersama dengan Kristus di surat-surat Kita adalah anak-anak Tuhan Amen Saudara adalah kebenaran Tuhan Saudara adalah raja Saudara adalah imam Ya, engkau adalah garam dunia ini Dan kita adalah kerang dunia ini Dan jadilah seperti itu Amen Kalau kita tahu identitas kita, kita akan menjadi seperti itu Amen Ya, banyak pengkotbah ceritakan kepada Jumatnya setiap minggu Engkau adalah orang berdosa Paulus Dalam surat-suratnya tidak ada ayat atau kata menyatakan Kita adalah orang berdosa Dikatakan kita adalah orang kudus Santo Orang kudus yang kadangkala berbuat dosa Tapi tetap status kita kudus walaupun kita perlu berbuat dosa Karena saudara kudus Perhatikan ini baik Bukan karena apa yang saudara lakukan atau tidak lakukan Saudara kudus karena Yesus Amen 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 Kalau setiap minggu Bapak ini bilang Saya ceritakan kepada Jumat saya Kalian adalah orang berdosa Orang berdosa Apa yang akan mereka lakukan Mereka akan berdosa Dan mereka akan bergumul dengan dosa itu Dan itulah yang orang berdosa lakukan Tapi kalau saya bilang kepada mereka Engkau sudah dibenarkan oleh Tuhan karena Yesus Apa yang mereka akan lakukan Mereka akan hidup secara benar Itu yang orang benar akan kerjakan Amen Ada seorang hamba Tuhan yang ingin berdoa dengan saya secara rutin Hanya dua kami saja Dan satu minggu dia bilang seperti ini Waktu kami sedang berdoa Dia bilang Tuhan Kami hanyalah seperti buah cacing di hadapanmu Cacing Eh Kau mau gak Kamu saya bukan cacing kata Bapak ini Iya Bapak ini bukan cacing Iya Kau bilang untuk dirimu jangan bilang saya juga cacing Iya Karena dari Alkitab Tuhan katakan kita cacing Memang pendeta ingin mengatakan Jemaat yang paling bergumung Atau yang paling dosanya banyak ya Itu Jemaat Korintus Tapi waktu Paul menulis kepada Jemaat di Korintus Dia gak bilang Hei kau cacing cacing di Korintus Itu gak di bilang Dia bilang kepada orang kudus di Korintus Amen Bukan apa yang saudara lakukan menentukan identitas saudara Tapi siapa yang memberikan identitas itu Amen Contoh Oke contoh ya Ada aqua lain Aqua Ya Maksud saya minum Aku coba Ya Gak ada kok semua saya baru Gak ada kok yang pengen aqua ini Gak ada kok Gak ada kok Tapi tiba-tiba Contoh ya contoh David Beckham Dibirunya dari gelas yang sama ini Apa yang terjadi Setelah kita selesai Oh Kayaknya setiap Gak tau lah mungkin ya Cewek disini Pelutur-pelutur Pertanyaannya Kenapa ini berharga Tergantung siapa yang bilang Ini bukan siapa Kenapa saudara yang saya berharga Karena bapak saudara sudah bilang Kau ada yang Amen 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 That was a good point You know the problem is that With many christians We have a new identity What we have kept out All mentality Nah masalah dengan orang besar adalah Kita punya identitas yang baru Tapi dengan mentalitas yang lama That's what we have to renew our mind Itu makanya kita harus memperbaharui Pola pikir kita Amen Amen Ya kita harus memperbaharui pola pikir kita Sesuai dengan kebenaran Atau ilman Tuhan The truth is not what your achievement say about you What the approval of others say about you What your appearance says about you What your behavior says about you Is what Jesus says about you Ya kebenaran itu bukan apa yang orang lain katakan Atau tindakan saudara katakan Mengenai saudara Tapi apa yang Yesus katakan mengenai saudaranya Amen Amen When God brought Israel out of Egypt Waktu Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir Mereka punya identitas yang baru Bukan lagi buddha Mereka orang-orang merdeka Cuman masalahnya Pola pikir mereka masih seperti di Mesir Setiap mereka menghadapi masalah Let's go back to Egypt Ah baliklah ke Mesir Kita gak bisa atasi ini Kita butuh Tuhan kita Mereka gak pernah memperbaharui pola pikir mereka Ya dikatakan engkau adalah imamat yang raja nih Tapi mereka selalu kembali kepada mentalitas yang lama Amen Waktu Tuhan panggil Musa untuk membebaskan mereka Saudara ingat itu Sebelum dia melakukan itu Musa juga mengalami krisis identitas Dia melihat tentara Mesir itu memperlakukan orang Ibrani dengan tidak baik Krisis identitas Aku di pihak yang mana ini Saya orang Ibrani Apakah saya orang Mesir? Karena dia bertumbuh di Istana Fir'aun Dan pendidikan di Mesir menyatakan bahwa Musa ini adalah orang Mesir Atau aku seorang Ibrani Sunat dia menyatakan dia orang Ibrani Dia harus membuat keputusan Siapakah dia misalnya Sampai dia menyelesaikan masalah identitasnya itu Maka Tuhan memakai dia Untuk membawa orang Israel keluar dari Tanah Mesir Ya kita gak bisa bawa orang pergi ke suatu tempat dimana kita juga belum kesitu Amen Kalau saudara pergi ke website Bapak ini Ada kesaksian Bapak ini Ya saya bagi pelayanan saya di dua bagian Oh dua jalan Jalan yang pertama jalan dimana saya belum mengerti identitas saya di dalam Kristus Impactnya atau pengaruhnya Sangat sedikit atau sangat kecil Buahnya Sangat kecil Dan waktu Tuhan membuka mata saya sesuai dengan yang saya bagikan hari ini Ada perubahan yang luar biasa dalam hidup saya Dan juga dalam pelayanan saya Setiap minggu orang dari seluruh dunia menyatakan bagaimana mereka diberkati oleh pelayanan saya itu Siapakah diri itu Apakah saudara mengerti identitas kita sebagai ciptaan yang baru dalam kita Karena Paulus menolong kita untuk dalam transisi Dari pemikiran identitas yang lama Kembali kepada identitas yang baru Dan dia menolong kita untuk merubah pola pikir kita Di Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 Ada empat poin disitu Yang akan menolong kita Untuk membuat perubahan itu Yang pertama adalah Untuk mengetahui kebenaran Amin Mari kita baca Ayat Roman 6 ayat 3 sampai 4 Atau tidak tahukah kamu Bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Christus telah dibaptis dalam kematiannya Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian Supaya sama seperti Christus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemudian Bapak Demikian kita juga akan hidup dalam hidup yang baru Dia tanya pertanyaan ini Tidak tahukah kamu Tidak tahukah kamu Apa yang terjadi kepada kamu Tidak tahukah kamu Sudah dibaptis dalam Christus Dan waktu kita sudah dibaptis dalam Christus Engkau mati terhadap identitas lama Engkau bukan lagi keturunan ada Sudara tahu itu Apakah ada orang lain yang pernah jelaskan kematian Atau kebalian dari kematian Tuhan Kita adalah ciptaan yang baru Amen Amen Kalo orang mengerti Mereka tidak akan percaya doktrin yang salah Contohnya Ya beberapa orang mengajarkan Kalo ada masalah dalam hidupmu Apakah ada kutub generasi dalam hidup Sudara pernah dengar pengajaran ini Ya 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 Artinya mungkin Bapakmu atau nenekmu, kakekmu, kakek dari kamu Kakekmu melakukan kesalahan Dan kita yang menerima akibatnya Lahir pun belum Mereka yang melakukan Kita yang terima Tapi itu salah Karena Anda mati Keturunan ada Ya Karena kita mati Dalam status kita Keturunan ada Sudara You were cut off From your hereditary line Oke Sudara sudah dipotong dari Kutub generasi Adam itu Tidak hanya balik kepada 3 atau 4 generasi di atas kita Tapi balik lagi ke Adam Amen You were cut off from there You died Kita sudah mati Dari manusia lapak kita You were baptized In the Christ And then you are a new creation Sehingga kita disebut Ciptaan yang baru You are not a product of your past You are not a product of your past You are a product of the cross and the resurrection Saudara adalah hasil daripada salib dan kebangkitan Yes Amen Kita adalah ciptaan yang baru Amen Amen Do you know that? Ah Saudara tahu ini gak? Itu poin yang pertama The only power satan has over us Is the power of deception Jadi satu-satunya kuasa setan yang bisa mengganggu kita adalah kuasa penipuan Kalau saudara percaya kepada kebohongan atau huak He can control you in that area Maka dia bisa mengendalikan hidup saudara di area itu Itu makanya saudara, waktu kau tahu kebenaran itu Maka kebenaran itu akan memerdekakan kita Amen Amen You know I used to Pray for people Ya saya suka mendoakan orang-orang After the remaining we have a call call Ya 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 Saya sepatah call Saya doakan orang-orang And people would come to the front And I would pray for them Dan orang akan maju ke depan Dan saya berdoa bagi mereka Dan mereka akan tumbang Di bawah kuasa Tuhan Ya Saudara tahu itu Ya Dan itu membuat saya merasa hebat Wah Saya sepatah Setuh aja Saya punya kuasa Setuh Dan mereka harus saya jamah Tumbang Ya Kemudian minggu depannya Kemudian minggu depannya Saya berkotbah Saya juga melakukan alt a call Orang yang sama maju ke depan Saya berdoakan minggu lalu Apa yang terjemahan Saya doakan lagi Mereka tumbang lagi Mereka tumbang lagi Saya merasa Kayak hebat Ya Masih ada kuasa 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 sama saya Minggu berikutnya Saya khotbah lagi Saya panggil adatmu lagi Orang yang sama Maju ke depan lagi Saya doakan untuk mereka Saya doakan untuk mereka Lagi Satu dua tiga empat Dan itu terus berlangsung Minggu demi minggu Sampai Tuhan bicara Oke Orang-orang ini tidak membutuhkan Apa namanya itu Kuasa disitu Mereka membutuhkan Mereka membutuhkan Bukan oke Membutuhkan Apa namanya Mereka tidak membutuhkan kuasa waktu itu Mereka membutuhkan kebenaran Amen You have all the power you need already Kita punya seluruh kuasa yang kita butuhkan Kuasa yang sama yang membahas Yesus dari antara orang mati Ada bersama dengan saudara Jangan minta kuasa lebih banyak lagi dari Tuhan Sudah dikasih semuanya Tapi kita butuh mengetahui kebenaran ini Amen Amen So the first thing Paul says is Do you know Dan Paulus katakan yang pertama adalah Tidak tahukah kamu Hal yang kedua adalah In verse 8 Di ayat yang ke delapan He says do you believe it Apakah kau percaya Jadi jika kita telah mati dengan Kristus Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia Amen Amen Jika kita telah mati dengan Kristus Kita percaya bahwa kita akan bangkit atau hidup juga dengan dia Dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus Amen Amen Semua yang saudara butuhkan untuk saudara hidup baik ada dalam diri saudara Kadang saya memberi counseling kepada orang lain Dan saya bisa bagikan ini kepada mereka selama satu jam Dan kemudian saya mendengar sesuatu dari mereka yang saya tidak mau dengar Dia bilang Saya tahu Tapi 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 Itu mengalahkan semua kata di belakangmu Kau cantik Tapi Saya tahu Tapi Saya tidak percaya Saya tahu Tapi Saya tidak percaya Apakah kau percaya Apakah kau percaya Saya percaya Waktu Yesus mati di kayu sali Dua orang mati bersama dengan dia Satu yang di kiri dan satu yang di Kau percaya itu Dia bilang Ya saya percaya itu Kenapa kau percaya Karena Alkitab berkata demikian Pak Ya tapi Alkitab juga berkata bahwa kau juga mati bersama dengan Kristus Kenapa kau tidak percaya itu Kenapa kau tidak percaya itu Kenapa kau tidak percaya itu Engkau mati bersama dengan manusia Penghukuman soda kamu sudah diambil Alkitab Ya manusia lamamu sudah tidak ada lagi Engkau adalah ciptaan yang baru Percaya 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 Dan yang ketiga adalah Ya artinya Kita harus memandang atau menganggapnya kebenaran ini Demikianlah hendaknya kamu memandangnya Bahwa kamu telah mati bagi dosa Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Pandang Arti kata ini adalah seperti ini Kalau itu benar Tinggal di situ Hiduplah dengan kebenaran itu Amen Kalau kita adalah dibenarkan karena Yesus Hiduplah secara benar Ya hidup dalam kuasa Tuhan Itulah arti ayat ini Dan yang keempat adalah Ayat yang ke tiga belas Ya menyerahkan tubuhmu kepada kebenaran ini Ya kebenaran ini Ya Inilah yang terjadi kepada kita Kita semua statusnya adalah ciptaan yang baru Tapi ada salah satu bagian kita yang belum ditembus secara tuntas atau total Apa itu? Tubuh kita Itu makanya Itu makanya Semakin tua Sakit Semakin lemah Dan akhirnya nanti akan mati Ya Jadi kita akan dilubah mengenakan tubuh yang baru Jadi kita punya sifat yang baru Tapi tinggal dalam tubuh yang lama Tubuh yang lama Selalu mengatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan Amen Tapi sekarang Kita punya Tuhan yang baru Dan Dan waktu tubuh kita mengajak kita untuk berbuat dosa Kita bilang tidak Kita akan melayani Kita akan melayani Yesus dengan tubuh Sebelum Tuhan yang baru Ya Mata saya melihat sesuatu yang tidak perlu saya lihat Dan menjaga sesuatu yang tidak perlu saya lihat Ya Dan kaki ini menggok saya ke tempat dimana saya seharusnya tidak pergi ke sana Ya Telinga juga mendengarkan sesuatu yang bukan urusan saya Ya Mulut ini mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya katakan Dan tubuh saya pengen seperti itu Dan saya bilang tidak Ya Kaki ini Akan pergi kemana Yesus Pengen saya pergi Ya Dan tangan ini Saya akan pakai untuk Apa namanya Untuk nama Tuhan Ya Mata dan telinga ini Saya akan pakai untuk kemuliaan Tuhan Dan mulut ini akan mengucapkan perkataan kehidupan Siapakah diri kita Kita sudah ada di dalam Kristus Kita adalah ciptaan yang baru Sama seperti Yesus Begitulah kita Jadilah orang-orang yang seperti itu Mari kita berdoa Bapak terima kasih Buat malam ini Untuk firman Kasih karunia dalam hidup kami Terima kasih Kau sudah merubah kami Di dalam Di dalam terang Kristus Dan terima kasih Kau sudah membaptis Kami di dalam diri Dan sehingga kami Tidak mungkin kehilangan Identitas kami Tuhan Tuhan biaranku yang memetrekan kebenaran ini Dalam hati kami Dan merubah hidup kami Di dalam Nama Yesus Amin 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 Amin